Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Di video kali ini kita akan membuat sebuah akses point indoor ya Menjadi sebuah akses point outdoor Yang tahan terhadap panas dan hujan Jadi disini kita menggunakan akses point merek Totolink Yang jenisnya N200RE Nah jadi kenapa kita menggunakan akses point ini? Ya karena ini harganya murah dan juga ini bentuknya kecil Performanya lumayan Jadi nanti si akses point ini ya Akan kita masukkan ke dalam box plastik Ya ini box plastik yang murah aja kok Banyak di tokon line Dimasukkan seperti ini ya Dimasukkan Nanti kita lem Nah setelah itu Disini kan ada adaptornya ya Adaptornya ini nanti bisa kita ubah menjadi PoE Tanpa PoE Gimana caranya? Yuk nanti kita lihat Pokoknya nanti ini kita nggak usah pakai PoE ya Seolah-olah ini PoE gitu Nah kalau sudah nanti kita akan lem ya Si akses point ini akan kita permanenkan ke sini ya Nanti kita akan lem Supaya tidak ada air yang masuk Kalau akses pointnya sudah disetting Sekarang bisa kita lanjut Memasukkan akses pointnya Ke dalam box plastiknya Ini by the way ya Box plastiknya ini kalau kita beli online Belum ada lubangnya guys Jadi lubang-lubang seperti ini ya Ini improvisasi kita ya Untuk sebagai kabel di bawah Disini saya lubangin juga Untuk kawat yang diikat ke bambu Terus di atas juga saya membuat lubang ya Untuk si lubang antenanya Jadi pinter-pinternya kita aja ya Untuk mendesain Gimana caranya si akses point ini Bisa masuk ke dalam box plastik Kebetulan saya men-settingnya seperti ini ya Jadi si akses point ini Kalau baru beli dia antenanya menghadap ke belakang ya Nah jadi diputar Kalau sudah diputar ditekuk seperti ini ya Nah oke kalau sudah ditekuk Kita bisa memasukkan ya guys Nah ini by the way Saya men-settingnya lurus ya Seperti ini Ada juga orang yang men-settingnya Dia apa namanya Lurus ke atas gitu ya Supaya di bagian port-port listrik Dan port lannya ini Tidak terhalang dengan si plastik Tapi ini sudah saya pikirkan sedemikian rupa ya Sudah saya desain sedemikian rupa Jadi dengan perukuran saya ini Ukuran saya ini pas gitu Jadi si antenanya bisa dimasukkan Si badan akses pointnya juga sudah masuk Seperti ini ya Dan disini kita masih punya ruang ya Ruang yang lumayan lega Untuk si internetnya Dan untuk POE-nya gitu Nah jadi kalau sudah dimasukkan seperti ini ya Nah ini kita bisa lem guys Nah disini kan ada Masih ada celah-celah lobangnya ya Bekas lobangnya Nah ini harus kita lem Menggunakan lem bakar Seperti ini guys Lanjut Jadi si kaki-kaki akses pointnya ini Lumayan menonjol gitu ya Jadi Ya nggak apa-apa lah ya Kita bakar aja Menggunakan lem bakar gitu Sama aja kok Yang penting nempel Karena kan kita nggak usah sayang-sayang guys Tujuan kita menggunakan Akses point ini di luar rumah kan ya Supaya patent gitu guys ya Jadi bukannya nanti dipindahkan Di luar di dalam Di luar di dalam Jadi kita nggak usah sayang guys Nggak usah sayang-sayang ya Nggak usah sayang-sayang Merubah akses point kita ini Menjadi Outdoor guys ya Oh ini lemnya kurang nih Jangan sampai keburu kering nanti Tidak nempel guys Oke Jadi ini kita bakar ya Menggunakan lem bakar Atau lem tembak Atau kalian nekat Menggunakan power glue Lem Korea Nggak apa-apa silahkan Yang penting nempel guys ya Jadi kita nggak usah mikir sayang-sayang Nanti ini permanen gimana Nggak usah takut Nah yang penting nempel guys Oke Kalau sudah Kita mentokin sampai mentok Ukurannya ya Lalu kita tekan Nah dia akan menempel Seperti ini guys Oke guys Kita rasa sudah kuat ya Dia menempel Sekarang kita akan Mengelem di bagian Lobang antenanya guys Nah ini lobang antenanya ya Ini lobangnya kegedean Karena saya kemarin Salah memperhitungkan sedikit ya Jadi usahakan Kalau membuat lobang ini Harus benar-benar Mengkekernya guys Jangan sampai lobangnya itu Ngegecol guys ya Kalau lobangnya ngegecol Nggak pas Nanti lobangnya menjadi Lebih lebar gitu Yang enak kan Lobangnya ngepres gitu ya Kalau lobangnya ngepres itu Kita ngelemnya Nggak usah banyak-banyak gitu Supaya air tidak masuk Nah ini pun Kita lem menggunakan Lem bakar seperti ini Ya memang tujuannya Supaya air tidak masuk guys Yang kita takutkan Kan air hujan ya guys ya Oke Di sini kita lem ya Sampai benar-benar Yakin Tidak ada Celah Air hujan Yang merembes Ke dalam ya guys ya Nah Oke guys Terus ya Kita lem ya guys ya Serapih-rapinya kita lah ya Seaman-amannya kita Kalau kita merasa Sudah penuh Sudah tebal dengan lem Lobangnya Sudah tidak ada celah Ya sudah Sudah cukup Nah saya rasa Untuk si sebelah Satunya ini Sudah cukup ya guys ya Saya kira Oh Nggak usah deh Nggak usah pakai solder gitu kan Sayang solder nanti Belepotan plastik Aduh-duh Tangan kena lagi Saya pikir Nggak usah pakai solder Nanti soldernya Belepotan plastik Eh Saya pakai pisau Ngerapi guys Saya pakai pisau Kenapa ngerapi Gara-gara di pinggirannya Di pinggiran ini Kan ada untuk Lobang baut ya guys ya Nah ini ternyata Plastik yang disini Kalau dikorek Pakai pisau ini keras guys Jadi saya korek-korek ya Pakai pisau yang tajam Yang ujungnya Ditancapkan ke Dalam plastiknya Lalu diputar-putar Memang berlubang Tapi Ketika pisau itu Menghantam Di bagian yang tebalnya Ini nggak Nggak kena pakai pisau guys Jadi ya Nggak bolong gitu Jadi agak ngegecol Nah untuk di bagian dalamnya Kalau kalian ingin Lebih yakin Boleh ditambahin lem lagi ya Di dalamnya Jadi nggak usah takut Nanti Akses poinnya jadi jelek Ceremotan Ya udah resiko guys Resiko menggunakan Akses poin Dari Indoor menjadi outdoor Ya pokoknya Serapi-rapinya kita lah ya Oke Oke guys Untuk tahap pengeleman Saya rasa ini Lemnya udah rapat semua ya Sudah tidak ada lagi Celah untuk air masuk Lemnya juga sudah kering Nah kalau lemnya sudah kering Sudah selesai di lem Lanjut Kita masuk ke tahap Pembuatan POE Karena disini Kita tidak menggunakan POE Apalagi splitter Jadi kita menggunakan Bahan yang seadanya ya Kita akan membuat POE Dengan cara kita sendiri guys Nah Kan ini antena Ingin ditaruh di luar rumah guys ya Mungkin jaraknya Ke router Sekitar 10 meter 15 meter Nah Sementara kabel yang disediakan Oleh adaptornya Ini kan sangat pendek guys ya Nah bagaimana caranya untuk mengakalinya ya Dengan bahan seadanya adalah Kita akan gabungkan Listrik keluaran dari si adaptor ini ya Ke dalam kabel internet Atau ke dalam kabelan ini guys Nah caranya adalah Kita akan gunting guys ya Kita akan gunting mungkin sekitar segini guys ya Kita akan gunting sekitar segini Nah ini digunting untuk apa Jadi kita akan Bukan menggunting guys ya Kita akan mengupas kabelnya Nah nanti kita akan Gunakan Kabel 4 dan 5 Dan kabel 7 dan 8 Untuk sebagai POE guys Untuk sebagai listriknya Nah Buat kalian yang bingung Apa itu kabel 1236 Nah itu kalian bisa cek Link di deskripsi guys ya Dulu saya pernah membuat Videonya tentang kabel 1236 Nah Kalau sudah di kupas seperti ini ya Ini kita pisahkan ya Kabel yang berwarna Putih oran Dan putih hijau Dan hijau Pokoknya yang seperti ini ya Putih oran-oran Putih hijau Untuk putih biru-biru Dan putih coklat-coklat Yang akan kita gunakan Untuk sebagai POE nya Nah ini gak usah kita gunting Yang kita gunting yang disini guys ya Nah ini kita buntungkan saja ya Kita gunting saja Di bagian kabel Putih biru Biru dan putih coklat-coklat Nah ini Dibiarkan saja seperti ini ya Tidak mengapa Nanti kita lakban Nah ini Yang akan kita gunakan sebagai POE guys Lanjut Nah sekarang yang akan kita gunting adalah Di bagian sini guys Nah disini yang akan kita gunting guys Kita putusin Nah disini Kita pisahkan ya Seperti ini Lalu kita bakar juga ya Kita bakar juga Sampai si kembaganya keluar Oke Tidak usah panjang-panjang Segini saja Nah Kalau kedua kabelnya sudah terkupas seperti ini Lanjut sekarang kita bisa menyambung Kedua kabelnya Jadi jangan sampai ketuker ya Disini kan kabelnya ada yang bergaris-garis Jadi saya menggunakan yang bergaris-garisnya ini Disambungkan dengan Kabel yang putih biru-biru guys ya Nah jadi kita akan sambung ya Nah kedua kabel ini ya Kita akan sambung Lalu kalau sudah tersambung Kita bisa Men-isolasinya menggunakan lakban guys Nah seperti ini guys ya Nah ini untuk pekerjaan Ini ya rapi-rapinya kalian ya guys ya Kalau kalian orangnya rapi ya bagus Sekarang yang satu lagi ya Yang satu lagi kita akan sambung Dan kita akan lakban guys Pastikan ya Kedua Kedua mata kabelnya ini Sudah sama-sama bersih Supanya tidak ada resistansi guys Oke Kalau sudah seperti ini ya Ini bisa kita lakban juga guys Kita lakban Tadi mana lakbannya ya Ini kita lakban Kita lakban Sampai rapih guys Rapih Kalau rapih-rapinya ya Tergantung diri masing-masing Kalau saya ngerjain apa-apa Biasanya belepotan guys Ngomong belepotan Ngerjain sesuatu belepotan Nah ini Yang kabel telanjang seperti ini Jangan sampai Dia sorting ya guys ya Nah ini dipisahkan aja Seperti ini ya Nah dipisahkan seperti ini Tuh Kalau kalian mau lebih Apa Kalau kalian mau lebih aman Ya kalian bisa Melakbannya lagi Oke Kita akan lakban aja deh Biar lebih aman deh Biar nggak pusing ya Nanti ada yang komentar Bang kok ini nggak dilakbanin bang Kita akan lakban Kita akan isolasi guys Supanya tidak ada Kabel-kabel yang saling tertempel Atau saling sorting guys Nah ini Kalau perlu semua kita lakban guys Insya Allah ini kayaknya Lakbannya rapi guys Oke Sip Nah sekarang Lihat-lihat Sekarang Kabel dari Kabel untuk POE Atau kabel untuk sumber Listriksi Akses point ini Sudah menyatu dengan Kabel LAN-nya Nah Ini sekarang ya Untuk kabel datanya Bisa langsung kita Colokin guys Bisa langsung kita hubungkan Ke si Akses point-nya Ya pastikan ya Sebelum kalian membuat Seperti ini Kabelnya ya memang terhubung Jadi ntar tidak ada Istilahnya sudah Dilem seperti ini Kalian kerimping ulang Ya kan ribet ya Masih dikerimping ulang Oke Lihat Ya ini sudah Masuk ya Oke guys Sebelum kita memasangnya Ke tiang bambu ya Jadi kita cek lagi Sekali lagi ya Sudah terhubung semua ya Sudah tercolok dengan benar Tidak ada lagi lubang Yang melongo ya Nah ini sengaja Saya lubangi di belakang sini Untuk diikatkan Dengan kawat ke bambu guys Nah jadi Di bagian kabel pun Disini sudah saya klaim ya Menggunakan Kabel tis atau tali ripet Nah jadi supaya nanti Kalau ketarik Dia dalamnya gak ketarik gitu kan Biar gak putus Yuk lanjut Kalau sudah rapi seperti ini Lanjut kita bisa Langsung Ikat Ke bambu guys Nah jadi Kalaupun ini misalnya ya Misalnya ini gak diikat ke bambu Nih Kita lihat nih Dari bagian luar Kita lihat dari bagian luar Tuh Ini sudah jadi guys Akses point outdoor Nah seperti ini Ibaratnya cuma Kalau kita kasih bau Tidak ada ya Oke guys Saya rasa ini sudah jadi ya Nanti kalau sudah jadi seperti ini Ceritanya Disini udah sekalian ikat ya Ketiang besi Atau ketiang bambu ya Sudah rapi Terus belakangnya udah Kalian tutup rapi Seperti ini Nah nanti Untuk lubang airnya ya Ini kan di bagian kiri Kanan atasnya kan Masih bisa kemasukan air nih Kalian bisa merapatkannya Menggunakan lem bakar Seperti ini Atau kalian merapatkannya Menggunakan lakban Ya seperti ini Gitu ya Nanti di lakban Nah nanti kan jadi Kita gak usah takut gitu ya Masang akses pointnya Menghadap atas gitu Kadang-kadang orang itu Takut air itu Dia menghadap bawah Tapi gak apa-apa ya Karena ini sudah rapat Kita bisa menghadapkannya ke atas Nah untuk tingginya sendiri Saran saya Sekitar 2-3 meter ya Ini terserah kalian Masing-masing selera ya Nah jadi Untuk POE nya Listriknya Ini belakangan guys Yang penting kita sudah Kupas kabelnya seperti ini ya Nah nanti Misalnya ini udah dipasang Kabelnya tingginya sekian meter Terus jaraknya ke rumah Sekian meter Kabelnya sudah dirapikan Lalu lebihnya semana Ini kan gak mungkin kita pasang semua ya Misalnya ini lebih Terus kalian potong Tak Udah kalian potong Nah ntar Di ke ujung kabelnya Ujung kabelnya kan ini Bakal kalian krimping Supaya bisa masuk ke mikrotik Ya nanti kalian krimping Ingat Yang di krimping Cuman kabel Ke 1, 2, 3, dan 6 Alias putih kuning-kuning Putih hijau dan hijau Jadi putih biru-biru Dan putih coklat-coklatnya Jangan kalian krimping Nah nanti kalian kupas Kalian sambungkan kembali ya Seperti teknik yang tadi Nanti di bagian kabel putih Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye